Tuan Muda Pandang saya, Tuan Muda harus menjaga Sifang Bao Zhuang, dan itu pasti akan sangat membantu budidaya Tuan Muda di masa depan. Tama tersenyum dan berkata, benda ini dibangun oleh begitu banyak biksu terkemuka. Awalnya dimaksudkan untuk melindungi negara dan rakyat. Bagaimana aku bisa mengambilnya sendiri? Jika aku mengambilnya sendiri, apa perbedaan antara aku dan keluarga Ruth Child? Terlebih lagi, dengan sedikit keterampilanku, aku tidak layak mendapatkan senjata ajaib seperti itu. Sebaiknya aku meminta Tuan Jaya membantu mengembalikannya ke pemerintah. Ini harus bersinar bagi rakyat. Isyana mau tidak mau bertanya, apa Tuan Muda sudah memikirkannya dengan cermat? Tama bersenandung, ya, aku sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, Hal yang inginku minta padamu lakukan adalah kerja keras. Tolong bicara dengan Paman Jaya dan minta dia bersiap untuk kembali ke Surabaya untuk sementara waktu. Saat Paman Hedi membawa Sifang Baozuang kembali ke Jakarta, Dia akan membawa Sifang Baozuang kembali ke Surabaya secepat mungkin. Isyana buru-buru bertanya, Tuan, atas sumbangan yang begitu penting, Apa kamu tidak berencana pergi ke Surabaya secara langsung? Tama berkata, Aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Selain itu, Aku tidak ingin orang tahu bahwa aku membawa Sifang Baozuang kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, Aku harus bekerja keras agar Paman Jaya dapat berkomunikasi dengan jelas dengan para pejabat. Dan jangan pernah biarkan dunia luar mengetahui detail kembalinya mereka ke Indonesia. Isyana berkata, Jangan khawatir, Tuan muda, Saya akan menjelaskan dengan jelas kepadanya. Tama berkata lagi, Ngomong-ngomong, Tolong Paman Jaya, Tolong bantu aku menyampaikan permintaan resminya. Mengatakan bahwa satu-satunya permintaan donor adalah agar berita kembalinya Sifang Baozuang ke negara itu dapat diungkapkan secepatnya. Dan itu harus disimpan dengan baik. Hanya ketika berita kembalinya ke Indonesia dirilis melalui saluran resmi, situasi di sini dapat dihentikan. Oke, saya mengerti, bandara Montreal. Sebelum Tama bisa menunggu Hedy, dia bertemu banyak agen front kataklismik di Kanada. Orang-orang ini sangat berbeda dari tentara bayaran di front kataklismik headquarter. Mereka tidak akan langsung bergabung dengan front kataklismik. Alih-alih dipekerjakan dalam operasi militer di seluruh dunia. Titik, mereka akan ditempatkan di negara dan wilayah tertentu dengan identitas yang aman dan sah serta menjadi anggota stasiun penghubung rahasia. Tanggung jawab mereka sehari-hari, selain mempertahankan pelatihan militer, terutama untuk membangun rumah aman dan titik penghubung di daerah setempat. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menimbun senjata dan peralatan yang diperlukan, transportasi, uang tunai, emas. Bahkan identitas palsu di daerah setempat sehingga front kataklismik dapat dibentuk secara lokal untuk melaksanakan tugas. Front kataklismik memiliki tiga stasiun penghubung rahasia di Kanada, yakni di Vancouver di barat, Toronto di timur, dan Edmonton di tengah. Kali ini Yosua mengirimkan agen stasiun penghubung rahasia yang ditempatkan di Toronto. Di permukaan, semua agen ini adalah staf sebuah perusahaan perjalanan. Mereka terutama bertanggung jawab mengirim wisatawan dari seluruh dunia ke Kanada. Selain itu, mereka memang memiliki operasi bisnis yang serius. Perusahaan ini memiliki lebih dari seratus karyawan, dan hanya selusin eksekutif senior yang berasal dari front kataklismik, dan yang lainnya adalah pegawai tetap yang direkrut dari masyarakat. Identitas agen-agen ini sangat bersih. Karena mereka adalah eksekutif perusahaan, mereka juga berperilaku seperti elit ketika keluar. Tujuh atau delapan orang bepergian bersama, dan sepertinya mereka sedang ada urusan resmi, dikombinasikan dengan status hukum dan latar belakang pekerjaan mereka. Ini sepenuhnya tahan terhadap pemeriksaan latar belakang yang ketat. Satu-satunya tugas yang diberikan Tama kepada mereka adalah mengawal Hedi dengan aman ke Jakarta dan menyelesaikan serah terima dengan jaya. Mereka adalah anggota front kataklismik, dan mereka tidak mengenal Hedi, juga tidak tahu bahwa Hedi akan kembali ke Indonesia dengan Sifang Baozu, jadi keselamatan mereka terjamin. Selain itu, Tama juga dapat yakin bahwa Jack dan Sean tidak akan mengungkapkan berita bekerja sama dengannya dan membantunya mengangkut Sifang Baozuang meskipun mereka mati. Oleh karena itu, fokus keluarga Ruth Child tidak akan pernah beralih ke sini. Dan keamanan kembalinya Hedi ke Indonesia bersama Sifang Baozu semakin ditingkatkan. Selain mengatur agen-agen ini untuk menemani dan melindungi Hedi, front kataklismik juga secara khusus mengatur agar agen Amerika mengirim Tama kembali ke Amerika secara diam-diam. Orang ini memiliki koneksi sendiri di titik imigrasi di perbatasan As Kanada selama bertahun-tahun. Selain itu, ada juga RV yang disamarkan dengan baik yang dapat dengan mudah menyembunyikan dua atau tiga orang di dalam mobil. Dan berhasil membawanya melintasi perbatasan As Kanada. Sekitar jam 8 pagi. Hedi mengambil penerbangan paling awal dan mendarat di Bandara Montreal. Setelah Tama bertemu dengannya, dia menyerahkan kotak kayu berisi Sifang Baozuan kepadanya dan berkata kepadanya, Paman, bawa Sifang Baozuang ke Jakarta dulu. Saya telah mengatur seseorang untuk menemui Anda di Jakarta. Namanya Jaya, dia akan membawa Sifang Baozu ke Surabaya. Hedi buru-buru bertanya, Tuan, apa Anda tidak pergi? Tidak. Tama berkata, Paman Peter masih di rumah sakit sekarang. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus memastikan bahwa dia benar-benar aman dan tidak akan mendapat masalah sebelum aku bisa pergi. Hedi mengangguk dan berkata, Tuan muda, mohon jaga dirimu baik-baik. Saya akan kembali segera setelah saya mengantarkan Sifang Baozuang, kata Tama. Paman, kamu tidak perlu khawatir untuk pindah lagi. Aku akan mengatur seseorang untuk menemuimu di Jakarta dan membantumu menetap di sana. Mulai sekarang, kamu bisa bekerja di Jakarta pada hari kerja. Dan dapat kembali ke Hong Kong untuk berkumpul dengan keluarga kapan saja di akhir pekan. Pesawat keluarga Renza akan tiba saat itu. Paman dapat menggunakannya sesuka Paman. Melihat sikap tegas Tama, Hedi sedikit mengangguk dan berkata, Tuan, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Setengah jam kemudian, sebuah jet bisnis lepas landas dari bandara Montreal. Dan menghilang di luar Cakrawala. Sifang Baozu, yang telah meninggalkan Indonesia selama 200 tahun, akhirnya berhasil pulang. Tama menyaksikan pesawat itu menghilang sedikit demi sedikit. Kemudian naik RV Agen Front Kataklismik dan pergi ke pos pemeriksaan perbatasan AS Kanada. Dia awalnya ingin pergi ke Ottawa dan bertemu Sofia. Namun mengingat Peter masih di rumah sakit. Dan pejabat Indonesia mungkin akan mengumumkan berita kembalinya Sifang Baozuan ke Indonesia setidaknya dalam 10 jam. Ia tidak berani menunda waktu yang harus diatur terlebih dahulu untuk melindungi keselamatan Peter. Satu-satunya kekhawatiran Tama adalah Simon akan kehilangan akal sehatnya dan membalas dendam pada Peter. Sofia melakukan kunjungan 4 hari ke Kanada. Jika dia bisa menyelesaikan masalah New York dalam waktu 4 hari, dia akan pergi ke Kanada untuk menemuinya dan berterima kasih secara langsung atas bantuannya. Ketika Tama kembali ke New York, pesawat yang ditumpangi Hedy sedang terbang di atas lautan. Saat ini, Jack masih dalam pengawasan Hank dan anak buah keluarga Ruth Child dengan panik mencari di rumah keluarga Peter selama setengah-tengah malam dan setengah pagi tapi masih tidak menemukan apapun. Simon sekarang bersedia berusaha sekuat tenaga. Sebelumnya, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu terang-terangan di keluarga Peter. Tapi sekarang si Fang Bao Zhuang mungkin telah disingkirkan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.